Namanya saja di-heat atau di-panaskan dalam keadaan suhu yang sangat tinggi dan dalam waktu rentang waktu yang sekian lama sehingga pasti ada beberapa komponen atau unsur yang ada dalam batu itu pasti mengalami kerusak. Jumpa lagi di channel Agli Game Lab Kali ini kita akan mencoba untuk mengulas mengenai heating atau pemanasan pada batu karena banyak sekali pertanyaan yang masuk di inbox kami menanyakan masalah heating atau pemanasan atau heat terutama yang terjadi pada batu keluarga besar korundung seperti rubi, sapit. Nah untuk edisi kali ini atau sesi kali ini kita akan coba untuk membahas dulu mengenai heating secara umum atau pemanasan secara umum yang sering sekali ditanyakan oleh beberapa rekan yaitu apa perbedaan antara keterangan heat saja atau dengan kode H gitu biasanya kemudian ada heat A, heat B, kemudian mungkin ada heat C dan sebagainya apakah itu memang standarisasi dari game lab atau merupakan keterangan tambahan atau bagaimana. Secara umum pemanasan atau heating yang dilakukan pada batuan korundung itu adalah untuk memperoleh warna yang intens plus claritinya jadi sebagian besar dan umum dua tujuan itu proses pemanasan yang akan kita bedah satu persatu karena banyak sekali gitu ya ada yang normal heat ada yang nanti heat plus high pressure atau tekanan tinggi ada lagi heat beryllium ada lagi nanti heat dengan dilakukan diffusi belum lagi nanti heat dengan penambahan chromium heat dengan penambahan synthetic flux banyak sekali kita akan satu-satu kita kupas pada sesi ini kita akan kupas dulu heat secara umum yang bisa diketahui oleh tekan-tekan pemanasan atau heating ada beberapa komponen yang terlibat jadi ada waktu ada komponen panas dan jangan lupa disitu juga ada komponen berupa air karena air itu juga nanti sebagai bahan yang ikut dalam proses pemanasan supaya bisa didapatkan warna yang merata dan sebagai tingkatan dari heating atau panas yang diberikan kepada batu mulia nanti tergantung pada hasil yang dikendaki oleh para pelaku heating misalkan saja dilakukan dengan panas kurang lebih 800 sampai 1200 derajat mau berapa lama misalkan di heat selama 5 menit dengan panas 1200 dia menginginkan perubahan warna misalkan dari biru gelap menjadi agak terang atau biru yang terlalu terang menjadi agak intens nanti dipanaskan lagi dalam 10 menit dia akan menjadi biru yang cukup intensitasnya tinggi itu kawan-kawan di dalam industri heating yang akan mengetahui jadi terus terang saya, kami yang ada di lab tidak mengetahui persis ya kecuali kami dididik khusus untuk melakukan treatment heating jadi saya hanya memberikan kisi-kisinya saja kira-kira itu yang dilakukan pada proses heating namanya saja di heat atau dipanaskan dalam keadaan suhu yang sangat tinggi dan dalam waktu, rentang waktu yang sekian lama inklusi atau kalau secara awam dikatakan tanda batu seperti itu ya atau kristal yang ada di dalam batu pasti akan mengalami kerusakan sedikit atau banyak pasti akan mengalami kerusakan nah jejak-jejak kerusakan itulah yang dilihat oleh kami-kami yang ada di dalam laboratorium sehingga kami bisa memberikan suatu opini bahwa batu ini sudah dilakukan heat treatment sebagai contoh simple yang bisa saya berikan di sini misalkan saja ini kita lihat batu blue shavit sebelum dilakukan pemanasan memiliki silk semikian rupa silk itu tanda batu yang berupa rajutan-rajutan benang namanya silk ya jadi kalau kita analogikan dengan industri pemintalan benang silk itu adalah merupakan rajutan-rajutan benang yang halus namanya silk seperti ini kondisi silk sebelum dilakukan pemanasan kalau dilihat dari bawah mikroskop dengan pembesaran tertentu kita akan melihat fenomena silk yang luar biasa seperti ini setelah dilakukan pemanasan atau proses heating silk akan menalami kerusakan bagaimana kerusakannya silk akan pecah-pecah jadi akan putus-putus seperti ini nah makanya di dalam laboratorium bila kami menemukan jejak silk yang sudah hancur seperti ini maka kami sudah bisa pastikan bahwa batu Anda atau rubi atau sapir Anda itu sudah mengalami proses pemanasan dalam memberikan hasil laporan gemologi baik berupa memo, sertifikat, dan sebagainya itu penggunaan singkatan dari hit menjadi H atau hit menjadi T atau hit menjadi P mungkin atau hit menjadi singkatan apapun gitu ya itu bukan merupakan standar penyampaian informasi yang baku yang ditetapkan oleh gemologi di dunia ini tidak jadi tidak ada standar itu semoga ini bermanfaat untuk kita semua dalam bisnis kita sehari-hari selamat beraktifitas tetap semangat saya Agustono di BKKD Agli Game Lab sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati